Seorang remaja menjadi korban pengroyokan oleh gerombolan orang tidak dikenal di kawasan Papangu Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti apa motif dari pengroyokan tersebut, namun akibat kejadian ini korban mengalami luka di bagian kepala akibat terkena pukulan hingga benda tumpul. Dalam rekaman kamera pengawas di lokasi, memperlihatkan sejumlah orang tidak dikenal mengroyok seorang remaja yang berada di jalan Papangu 4, Papangu Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari. Terlihat satu persatu orang mengelilingi korban hingga memukul dan menganiaya dan hingga kini belum diketahui pasti apa motif dari pengroyokan yang terjadi. Akibat kejadian ini korban mengalami luka di bagian kepala. Kasusnya kini ditangani Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Enggak sih, pakai bambu ini dari sini. Itu korbannya luka-luka doang atau? Ya luka doang sini. Kalau korban warga sini bukan? Ya warga sini tapi di sana. Bukan RT sini ya? Bukan RT sini, RT dua. Kalau yang pelakunya itu? Itu orang berdatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.